Dalam rapat tadi saya sudah utarakan kepada rapat kepada Pak Menko bahwa ketersediaan bahan pokok yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional terlihat cukup dan kuat Pak Menko dan untuk itu ketersediaannya akan mempengaruhi daripada harga. Jadi kita bisa lihat bahwa tendensinya adalah bagaimana di awal Ramadan itu biasanya tinggi kemudian akan melambat turun Pak Menko dan kemudian kita akan lihat ada kenaikan sedikit menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat misalnya barang-barang seperti gula itu stabil Pak Menko harganya Rp14.700 dibandingkan dengan minggu lalu harga sapi naik Rp700 kira-kira 0,53% dibandingkan minggu lalu tetapi barang-barang horticultura seperti cabai merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah itu sudah turun lebih dari 15% Pak Menko. Begitu juga dengan bawang terjadi penurunan dan dari semua itu yang naik sedikit adalah kedelai Rp100 dibandingkan minggu lalu. Jadi kami pastikan bahwa ketersediaan barang adalah cukup dan mudah-mudahan harga stabil dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri dengan hikmat dan mudah-mudahan ini tidak ada aral melintang supaya ketersampai dari barang-barang tersebut bisa dicapai dengan logistik yang baik. Terima kasih Pak Menko. Menko.id, a part of Media Group Network.